Kita artikan dalam bahasa Inggris, banana itu artinya pisang ya teman-teman, pisang. Tapi beda lagi di kapal, banana itu artinya kamu, kalian, kalian dapat OCH. Terima kasih telah menonton! Ini penting nggak penting, itu terserah Anda. Tapi saya bilang sih ini sangat penting untuk bagi mereka yang baru mau nanti join ke kapal pesiar atau first contract, ini sangat penting bagi yang baru pertama kali join di kapal pesiar. Yang saya mau bahas atau mau bagi pengalaman saya di konten kali ini, yaitu bahasa-bahasa kapal. Kenapa saya bilang bahasa-bahasa kapal? Nah, di kapal pesiar itu ada bahasa-bahasa yang saya nggak tahu, ini bahasa ya, siapa yang ciptakan saya nggak pernah tahu. Di kapal pesiar itu ada bahasa-bahasa atau istilah-istilah dalam keseharian itu kita di kapal pesiar. Nah, di konten kali ini atau di video kali ini saya ingin berbagi informasi, pengalaman kepada teman-teman semua, bahasa-bahasa kapal yang nantinya kalian akan dapati ketika anda kerja di kapal pesiar. Yang pertama itu, apa ya, yang pertama ini saya nggak tahu, ini bahasa dari mana, ada yang bilang bahasa-bahasa latin, ada yang bilang bahasa Vietnam, tapi anyway saya nggak tahu nih bahasanya dari mana, tapi yang setahunya ini bahasa-bahasa kapal. Dan otomatis pasti nanti pada saat anda di kapal, pasti anda dapati bahasa-bahasa kapal. Percaya atau tidak percaya, pasti anda dapati. Yang pertama, bahasa kapal itu ada namanya Mama Gayo, Mama Gayo. Saya nggak tahu ini bahasanya, bahasa dari mana, jadi biasanya kita bilang itu Mama Gayo. Di kapal itu Mama Gayo artinya, contoh ya, Mama Gayo, kalau kita make conversation mungkin sama orang lain atau siapa, atau teman-teman kita, contoh. Yang artinya itu, kamu mau pergi untuk, apa ya, maksudnya, ambil-ambil waktu, cari-cari waktu untuk istirahat, gitu. Maksudnya, Mama Gayo ini santai-santai, gitu artinya. Mama Gayo itu santai-santai, artinya maksudnya, kalau anda punya tugas, anda punya tugas, dikasih tugas, terus, Kalian pergi, maksudnya, nggak melanjutkan tugasnya, tapi kalian pergi dulu untuk istirahat, itu namanya Mama Gayo. Jadi, kita biasa di kapal sebutnya Mama Gayo. Jadi, Mama Gayo ini ambil-ambil waktu atau curu-cari waktu, itu yang pertama. Yang kedua, bahasa kapal. Bahasa kapal, nanti pastinya kalian juga akan dapati banana. Banana, kalau kita artikan dalam bahasa Inggris, banana itu artinya pisang ya, teman-teman, pisang. Tapi, beda lagi di kapal, banana itu artinya kamu, kalian, kalian dapat ocehan atau dapat marahan dari bos kalian. Contohnya, My friend, you will get banana if you want to go there. Contohnya, kamu dapat, kalian mau, kamu bisa dapat marah kalau kamu pergi ke sana, gitu. Jadi, banana ini artinya kamu dapat ocehan atau dapat omel dari, dari atasan kita. Banana. Lucu kan, banana. Padahal ini banana, kalau kita artikan dalam bahasa Inggris, itu artinya pisang. Tapi, kalau di kapal, ini bahasa kapal artinya banana itu, kalian dapat marah. Itu yang kedua. Yang ketiga. Yang ketiga, itu taka-taka. Saya juga gak tahu ini taka-taka bahasa dari mana. Saya gak tahu, mungkin dari latin kah, dari mana, saya gak tahu. Yang intinya ini bahasa kapal, taka-taka. Taka-taka artinya di sini, contoh ya, My friend, you too much taka-taka. Artinya di sini, kamu itu banyak omong, banyak oceh-oceh, gitu. Jadi, artinya di sini taka-taka ini banyak ocehan, pokoknya mulutnya sering ngomong, gitu. You too much taka-taka. Pokoknya, kalian ini banyak ocehan, yang artinya itu Tumas taka-taka. Yang ke, tadi yang ketiga ya. Yang keempat, bahasa kapal lagi itu ada dibilang, apa ya. Banana sudah, mama gaya sudah, taka-taka sudah. Ada lagi, basura, saya juga gak tahu ini bahasa dari mana. Ini pokoknya bahasa kapal, istilah di kapal, namanya basura. Jadi, arti dari basura ini, artinya itu adalah, basura itu sampah. Saya gak tahu ini bahasanya dari mana. Nah, pokoknya, basura ini artinya sampah. Biasa kalau kita, apa, kesel sama orang atau teman kita di kapal, you are basura, kamu sampah. Itu artinya sampah, basura. Itu bahasa kapal. Jadi, percaya, tidak percaya, pasti kalau kalian udah join di kapal pesiar, kalian pasti akan dapati istilah-istilah yang, yang, apa ya, yang boleh saya bilang, itu bahasa, yang bisa kalian dapat cuma di kapal pesiar doang. Itu, basura. Dan yang terakhir, apa ya, selain basura, yang terakhir itu, apa ya, babalu, babalu. Saya juga gak tahu ini babalu, bahasa dari mana ini. Babalu, babalu itu artinya, kalian itu goblok. Kalian artinya goblok. You are babalu, you babalu. Jadi, biasa mereka bilang, kalau kalian itu, maksudnya, apa, ada kesalahan, terus mereka juga biasa katain kita dengan istilah babalu. You are babalu. Jadi, babalu artinya kalian itu goblok. Itu artinya babalu. Jadi, kalau kalian nanti di kapal, ya, setidaknya kalian udah tahulah, apa, istilah-istilah, sebagian istilah-istilah yang saya sharing kepada teman-teman, yang mungkin baru pertama ingin kerja di kapal pesiar. Nah, itu dulu istilah atau bahasa-bahasa kapal yang saya bisa sharing ke teman-teman, dan otomatis pada saat nanti kalian kerja di kapal, pasti, di kapal pasti kalian akan dapati istilah-istilah seperti ini. Sekian dulu di konten kali ini. Mungkin teman-teman, kalau kalian merasa konten ini bermanfaat, bisa minta tolong dibantu, di-share sebanyak-banyaknya kepada teman-teman semua, dan jangan lupa di-subscribe, like, comment, and share. Ciao!